Apel pasukan ini menjadi pembuka acara kerja bakti perbaikan sarana air bersih Damar Wulan di Desa Puncu, Kecamatan Puncu Kediri. Dalam kegiatan ini, Kodim 0809 Kediri bekerjasama dengan PT Gudang Garam untuk memperbaiki embung air bersih yang selama ini rusak parah. Kerusakan tandon air bersih tersebut disebabkan beberapa faktor yang ada. Faktor-faktor itu meliputi dampak letusan Gunung Kelut 2014 silam serta perubahan cuaca yang berakibat pada penurunan kualitas air. Ada tiga titik embung yang dilakukan perbaikan dalam kegiatan tersebut. Total sumber air bersih itu selama ini sangat bermanfaat bagi 2 ribu lebih kepala keluarga yang ada di dua desa yakni Desa Sata dan Desa Puncu. Total perbaikan ada tiga tandon, ini tandon yang paling bawah. Terima kasih teman-teman dari segera ini, ini memanfaatkan oleh warga masyarakat Desa Sata dan Desa Puncu. Di Kecamatan Puncu total kurang lebih ada 2.822 kakak yang memanfaatkan. Jadi memang semenjak kejadian kelulusan Kelut ini sudah sedemikian rusak, parah, karena memang belum ada ini. Sebenarnya kita sudah melakukan langkah-langkah yang sebelumnya sudah ada, hanya secara bertahap. Untuk tahun ini kebetulan ada di wilayah untuk tandon air ini. Sementara itu dalam pengerjaan sarana air bersih ini, Kodim 0809 Kediri menerjunkan sedikitnya 70 anggota dengan dibantu pihak perkebunan dan masyarakat setempat. Pembangunan sarana tempat air ini pun ditarjetkan akan rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama, yakni akhir bulan Januari 2020.